Sebelah itu kemudian basuh belakang lehernya Itu belum pernah kita hukumnya Oke, siyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terus, ada yang lain? Sekali kau lintang mau reaknya kau berjawab Ayo, boleh boleh Silah Silah adik-adik, boleh bertanya Nanti begini adik-adik sekalian Misalnya, arah dengan Temilih peketuhan Dengan semal muni Epe, si adik-adik Catat pertanyaan itu Kemudian, apalagi itu misalnya Wih, dah itu masyarakat Umum terjadi ketuhanannya Iya, kena-kena Si bilang jelusnya Karena itu tanggung jawab itu semua Oke, silah adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Maaf, Ustaz, saya ingin tanya Ketika dalam keadaan suci Terus ingin berburu atau sholat Kemudian memakai kutek Tetapi di dalam kutek tersebut Berlebar halal Apakah sholat kita sah atau tidak Oke, siap Oke, tinggal sekalian Silahkan 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 Ada dulu Ketika Kan mesti terus Rata-rata Pakai kolam Oke Kadang-kadang Untuk rumah ini langsung Buru Dia tidak pakai Pakai Pakaianlah Bagaimana Untungnya Pertama Kita jawab pertanyaan yang pertama Ada kadang Gita Kita lihat Terutama Pelumbu Ibu-ibu Ada dengan Ainan Aduh Bagaimana Baik Naik Terus Ibu-ibu Di sini Pakai apa Tidak Begitu Pelumbu Bapak-bapak Insya Allah Di negeri Menurutnya Jika Tula Kapan Biasanya Selasih Masa Telinga Nanti Insya Allah Cara Masa Telinga Kita Lihat Tapi Itu Sunat Nanti Belakang Nah Selasih Telinga Nah Itu Gimana Hukumnya Oke Di sini Dijelaskan Nah Disini Dijelaskan Hukum Yang Tadi Itu Apa Katanya Di sini Nah Asunan Mashur Rokabati Nah Ngebasuh Leher Bagaimana Hukumnya Berbeda Pendapat Pendapat Ulama Ini adalah Ramazak Imam Syafi Doang Beda ya Jadi Dengan Simbisu Leher Sino Menurut Imam Ghazali Imam Bagawi Imam Rafi'i Itu Sunnah Menurut 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 Ghazali Imam Bagawi Imam Ar-Rafi'i Artinya Pelubuh Yang Basuh Ini Boleh Lagu Munitas Tolak Kenapa Yang Kita Kuatkan Pendapat Imam Ibnu Hajar Imam An-Nawawi Dek Lula Sunnah Hitam Basuh Leher Kedua Dua Pendapat Dengan Mazhak Imam Syafi'i Jadi Mbembe Pelunggu Kedua Dua Dua Anak Anak Gih Dua Anak Anak Ibu Ibu Nggak Doang Silah Lagu Mbembe Tengah Doang Dan Denulah Batal Kenapa Itu Perkara Sunnah Bukan Perkara Wajib Nah Pertanyaan Kedua Ngombe Tau Kumna Ngoduk Kotek 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 Jadi Kalau Pelunggu Maka Kotek Setelah Udu Dia Ngombe Ngombe Nggak Jadi Masalah Kenapa Kan Selesai Wuduh Kita Nah Paket Kotek Selesai Wuduh Boleh Lalu Bagaimana Adalah Label Halalnya Disana Kanggu Kita Kedua Sebetulnya Yang jadi Permasalahan Bukan Label Halal Atau Haram Tetapi Yang jadi Permasalahan Adalah Sampai Tidaknya Air Kepada Kulit Kulit Itulah Atau Ini Nah Beda Dengan Serangga Serangga Bahasa Kulunggu Sini Nah Atau Ada Hena Nah Kalau Hena Insya Bisa Tapi Dia Punya Bode Angi Nah Cuman Kalau Kotek Ini Biasanya Dek Nebau Nah Makanya Udahlah Serah Serah Pegau Adek Wah Selain Kedua Pake Serangga Atau Apa Sekali Waktu Oke No Problem Tapi Kalau Misalnya Itu Memperatkan Nanti Setiap Udu Harus Kulunggu Sedih Hilangin Dulu Ketika Mau Nah Pertanyaan Ketiga Dulu Dulu Itu Kita Lihat Arak Dengan Udu Biasanya Bener Biasanya Di depan Musallah Di depan Masjid Biasanya Kolam Itu Nemandi Itu Nemenek Ada Dalam Kolam Udu Kita Lihat Kolam Lihat Dulu Kolam Itu Berapa Air Isinya Kalau Kolam Kolam Gede Kolam Lebih Lenggan Dua Kolam Lebih Lenggan Dua Kolam Dua Kolam Kurang Lebih 200 Pitu Olas Liter Air Isinya Kalau Dia Lebih Dari Dua Kolam Boleh Pulunggu Disana Wudu Disana Menek Aku Tuduk Tuduk Tentu Menek Biasanya Menek Kan Dalam Dalam Itu Menek Ya Biasanya Boleh Silah Nah Boleh Kenapa Karena Lebih Dari Dua Kolam Tapi Kalau Kurang Dari Dua Kolam Masalah Kalau Kurang Dari Dua Kolam Maka Ada Kencing Air Itu Jadi Najis Nah Tapi Biasanya Belik Doang Di kolam Dengan Lain Besar Biasanya Nah Jadi Kalau Besar Tidak Apa-apa Boleh Belum Duduk Disana Nah Tapi Kita Sekarang Paling Amannya Pake Keran Aja Paling Aman B I I Kemudian Ya Gitulah Kurang Ayo Ada Lagi Mereka Tanyakan Yang Tidak Tidak